Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selain itu, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Banjarmasin juga menggelar peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 Hijriah sebagai refleksi meningkatkan semangat pengabdian menuju guru TK yang profesional dan berahlakul karimah. Bunda Paut Kota Banjarmasin memberikan hadiah dan uang tunai kepada Bapak Guru TK serta Guru TK yang berusia lanjut sebagai bentuk apresiasinya karena telah mendidik generasi penerus Banua dengan penuh keikhlasan. Ini terlihat dalam kegiatan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 Hijriah yang digelar Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Banjarmasin yang digelar di Masjid Jami Sungai Jinga Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri ratusan guru TK sekota Banjarmasin ini sekaligus sebagai wadah ajang silaturahmi yang juga diharapkan sebagai refleksi maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan semangat pengabdian menuju guru TK yang profesional dan berahlakul karimah. TKI Kota Banjarmasin melaksanakan acara maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1441 Hijriah yang hadir Bauteng Banjarmasin, insya Allah kepala dinasih pendidikan Kota Banjarmasin, pengawas TK dan pendidik Bauteng Kota Banjarmasin, kemudian kepala TK dan pendidik Bauteng Kota Banjarmasin. TK dan pendidik Bauteng Kota Banjarmasin Tentu saja untuk menambah semangat dan motivasi kawan-kawan untuk menjadi wadah yang profesional dan berahlak kuliah. Saat ini ada 1.226 orang yang bergabung dalam dididik Bauteng Kota Banjarmasin. Harapannya dengan peringatan maulidnya ya, khususnya bagi para guru ini apa Bu? Harapannya agar para guru ini, khususnya Kota Banjarmasin, lebih menambah pengawasan dan pengetahuan dalam bidang agama, terutama sosial, kursusnya, pendidikan orang-orang agama, agar dapat diimplementasikan kepada anak-anak pendidiknya. Alhamdulillah luar biasa acara hari ini peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh IGTKI Kota Banjarmasin, berhadir guru-guru kita, para kepala sekolah TK Kota Banjarmasin. Nah, tentu saja kita berharap sesuai dengan tema dari peringatan maulid hari ini, agar semuanya melalui meneladani Rasulullah akan mendorong untuk guru-guru kita kita semuanya meningkatkan profesionalismenya menjadi guru-guru yang berakhlakul karimah. Ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama dan mudah-mudahan nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh pencerama bisa diteruskan oleh para guru untuk kemudian membangun suasana pendidikan taman kanak-kanak kita lebih baik. Dalam peringatan maulid tersebut, cerama agama disampaikan oleh Ustadz Sakrani yang menguraikan agar kita selalu menghidupkan sholat dan Al-Quran di dalam rumah dan keluarga sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Rizali Afandi, Banjar TV